Oke, so pertama saya melanjutkan dari Dr. Rika, Bu Rika. Saya Dr. Terisio Genawan, basenya di IIUM Malaysia. Ini berarti ini distant learning dari Malaysia sekarang. S1 di ITB, S2 di Singapura, S3 di Australia. Bidang kursus saya tentang Image Processing, Speech and Audio Processing, Image Processing. Di pas S1, saya tentang Object Tracking. S2 tentang Parallel Computing, Motion Estimation. Dan S3 tentang Speech Processing. Oke, ini pengenangan singkat saja. Oke, saya sudah melihat beberapa ini ya. Melihat, apa namanya itu, ini yang akan kita, apa namanya itu, materi yang akan kita, ini kan. Kita akan coba diskusikan pada berapa minggu, 6 minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 minggu ya. Tapi beberapa dalam dan berapa ininya, mungkin nanti saya coba ini ya. Kita ini lagi, kita arrange lagi insya Allah. Tapi ini juga permulaan ya. Oke. Kalau yang dari vote yang ini, coba saya inikan ya. Kalau dari sini, dari sebelum midterm, Bapak-Ibu, atau kan sekalian sudah ada yang bab 1 oke, nggak masalah. Bab 2 oke, bab 3, bab 4, ini pertanyaan di midterm ya kalau nggak salah. Ini masih ada yang belum memahami secara baik morfologi. Kemudian perbaikan histogram juga belum, yang agak bagus adalah bab 6, 6, bab 7. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa diinikan lagi. Bisa lihat lagi ya. Kemudian kebanyakan ternyata part-time, ini sambil bekerja berarti ya. Berarti saya harus adjust lagi, apa namanya itu, delivery dari course content-nya. Kemudian, ya ini agak mengkhawatirkan buat saya. Apa namanya itu, banyak yang masih, apa namanya itu, menjawab, belum mau ngasih, apakah MATLAB ataupun Python. Coba nih yang MATLAB, kayak Sofan, belum mau ngasih, agak banyak. Mungkin nanti kita lihat lagi ya. Tapi dari, apa namanya itu, dari ekspektasi dari course ini adalah menguasih tentang OpenCV, menggunakan Python, jadi mau nggak mau kita harus belajar tentang Python. Tapi nggak apa-apa, lewat telegram nanti saya share beberapa materi, dan mungkin saya upload juga nanti di Google Classroom, sehingga bisa lihat lagi ya. Oke, itu yang pertama. Oke, sebelum kita masuk. Setelah meet-term ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah motion estimation, atau estimasi pergerakan gitu ya. Yang kedua, pattern recognition, pengenalan pattern. Yang ketiga, OpenCV. Ini software yang kita gunakan, free software yang kita gunakan, dari beberapa, jadi enaknya itu beberapa algoritma, walaupun kompleks gitu ya, tapi sudah diimplementasikan di OpenCV, dan ini banyak digunakan sekarang. Dari sini kemudian bisa ke mana-mana, ada di OpenCV, kemudian bisa ke deep learning, di OpenCV kemana ada object tracking, ada coding, dan sebagainya. Kemudian, image filtering menggunakan OpenCV, ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Burika sebelumnya, sepertinya yang mana ya, perbaikan sepertinya. Nanti saya indikkan lagi ya, prosesnya, bagaimana kita menggunakan image filtering, pemrosesan atau penapisan citra. One-edge detection, dan bagaimana mengaplikasikan image filtering di Python. Ya, memang nggak mau, memang kita harus menggunakan Python. Kemudian, detecting and tracking different body parts, large ini, misalnya pergerakan mulut, pergerakan kepala, dan sebagainya. Atau kalau ada gate recognition, kita mengenali bagaimana cara seorang itu jalan, dan sebagainya. Ataupun face recognition, atau eye recognition, dan sebagainya. Ini sebetulnya kebalik, nanti mungkin saya rearrange lagi. Image feature itu di awal harusnya, jadi kita melihat features. Jadi, kalau kita ingin mengenali suatu objek, misalnya, kita lihat dari features-nya. Misalnya, saya ingin mengenali Elsa Aditya, misalnya. Ataupun Prima Sitompul. Nah, ini saya lihat gambarnya. Kemudian features-nya apa? Oh, yang saya pakai jilu, apa yang saya tunjukkan? Nggak, itu salah satu features-nya. Feature itu adalah karakteristik unik, atau unik karakteristik yang bisa merepresentasikan seseorang atau objek. Sesuatu atau objek. Oke, itu ada pertanyaan dulu nggak dari sebelumnya? Dari bab 1 sampai bab 7. Kemarin pada bisa ngejari meet-up nggak? Bu Rika belum ngasih hasilnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita teruskan dulu ya. Ini saya rekod sehingga bisa lihat. Oke, kita mulai. Ini saya ambil dari NTU. Ini saya juga pernah ngambil kursus ini sama rakyatnya motion tracking. Apa itu motion tracking? Kita lihat globalnya dulu ya. Ada namanya motion estimation. Oke, bagaimana kita bisa melihat perbedaan atau kalau kita ada video. Kalau video kan intinya adalah sepertinya. Ini video ya. Ini video. Jadi, kita tahu ada X dan Y. dan kesininya kita ada waktu. Ada skala X dan skala Y. Ini kalau dibesarkan misalnya image seperti ini. Mode image saat waktu 1, waktu 2, 3, kembali dan seterusnya. Motion estimation akan melihat pergerakan objek sehingga kita tidak perlu kita mengirimkan semuanya. Kita tidak perlu mengirimkan semuanya. Cukup mengirimkan yang berubah saja. Oke, jadi kita tidak perlu mengirimkan semua data. Misalnya dalam, kalau kita lihat misalnya Netflix, Netflix, YouTube, atau apapun, itu menggunakan motion estimation. Jadi ada dua aplikasi yang terbesar. yang pertama adalah untuk video coding. Oke, yang kedua adalah objek tracking. Oke, ini dua aplikasi besar ya. Ini dua aplikasi besar dalam motion estimation ataupun motion tracking. Dalam video coding, intinya adalah mengurangi transmisi data. Ini mengurangi transmisi data. Bagaimana kita bisa mengurangi? Nanti kita lihat ya. Ini mengurangi transmisi data. Yang ini mengikuti pergerakan objek. Ini mengikuti pergerakan objek. Dan habis dari situ, kita bisa identifikasi dari sini ya. Sudah mengikuti, kita bisa identifikasi. Ini identifikasi objek. Oke, ini motion estimation. Nah, video, kalau kita lihat, video itu ada beberapa standard ya. Ada beberapa standard. MPEG 4. MPEG. Ada juga web standard. WFM. Kemudian ada FVI. Ini Windows misalnya. Oke. Ada ini MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4. Misalnya MPEG 4 di sini. Yang populer. Yang populer. MPEG 4. Ini salah satunya adalah video coding. Nah, kita lihat NITI ini. Karena keterbatasan mata manusia. Oke, jadi kita lihat bagaimana kita bisa mengurangi transmisi data ini tadinya. Mengurangi transmisi data ataupun ketika kita ingin menyimpan dalam hard drive, dalam hard disk misalnya. Oke, misalnya satu movie, satu gigabyte. Kalau tanpa kompresi, tanpa coding, misalnya 10 gigabyte. Jadi kita ada 10x atau 10x lebih kecil daripada original datanya, original videonya. Yaitu mengurangi transmisi ataupun mengurangi space ataupun besarnya data dalam hard disk. Nah, dalam ini kita mengeksploit keterbatasan human visual system. Oke, misalnya kalau saya presentasikan, itulah kenapa kita lihat misalnya kita menggunakan 30 frame per second. 30 frames per detik. Frame itu apa? Image ini ya. Wari kumpulan image. Ini frame 1, frame 2, frame 1, frame 2, frame 3, dan seterusnya gitu ya. Ini image 1, image 2, image 3, dan seterusnya. Ini frame 1, frame 2, frame 3. Nah, kalau dalam satu detik kita bisa memutar 30 image, 30 citra, nah itu kita tidak bisa membedakan. Kita tidak bisa membedakan bahwa ini ternyata image yang diputar. Kita melihatnya seperti video gitu. Tidak ada, tidak ada apa, tidak ada, kita tidak bisa melihat transisinya gitu. Kita tidak bisa melihat transisinya. Nah, misalnya kita lihat sekarang, misalnya di zoom ya, saya bergerak gitu. Saya ngomong, kemudian saya menggerakkan kepala gitu. Nah, ini kelihatannya tidak ada patah-patah gitu. Karena, apa namanya itu, ada keterbatasan mata manusia. Jadi, kalau kita bisa menggunakan 30 frames per detik, maka itu sudah cukup kita melihatnya sepertinya kita ada continuous ataupun image yang, video yang tanpa putus, yang berkesinambungan. Kita tidak, apa, tanpa putus. Nah, ini 30 frames per second. Nah, bagaimana kita bisa mengkompresinya? Nah, itu menggunakan yang namanya motion estimation. Nanti akan menginikan motion factor. Oke, ini motion factor. Ini saya lihat globalnya karena nanti di slide-nya ada, apa namanya itu, ada mathematical term. Oke, yang misalnya begini. Misalnya ini ada frame 1 gitu ya. Ini ada frame 1. Ini ada frame 2. Oke, frame 1 misalnya saya gambar seperti ini. Oke, frame 2 saya gambar seperti ini. Oke, asumsinya adalah backgroundnya tidak berubah gitu. Backgroundnya tidak berubah, sehingga mobilnya saja yang berubah gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengkompresi? Ini kan yang lain, kayak background. Ini ada background. Ini ada objek. Mobilnya sebagai objek gitu ya. Objek ini mobil. Oke. Ini background. Ini tidak berubah. Kalau tidak berubah, maka tidak perlu dikirim. Nah, ini kita lihat. Tidak berubah, maka tidak perlu dikirim. Tidak perlu ditransmisi, tidak perlu disimpan datanya. Karena bisa dikopi gitu ya. Jadi ini misalnya gunung. Kopi-kopi aja ke frame kedua gunung juga gitu. Karena backgroundnya tidak berubah. Oke. Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah misalnya ini. Mobilnya berubah. Nah, kita lihat. Kita kalkulasi motion factor-nya. Jadi frame 2 pakai, intinya pakai frame difference ya. Frame 2 dikurangi frame 1. Nah, kita bisa melihat motion factor-nya. Jadi dari sini kita bisa melihat, misalnya ini, ini berubah secara horizontal 10 piksel. Makanya ini ada berubah 10 piksel. Makanya kita bisa melihat, ini dikopi aja 10 piksel ke sini, mobilnya. Dikopi mobilnya, sehingga yang ini kan 0 ya. Tidak berubah ya. Yang ini 0. Selain objek 0, tidak berubah. Makanya tidak perlu dikirim. Yang ini kita tidak perlu mengirim. Misalnya kalau kita ini ada 100, ada 100 image. 100 x 100 piksel x grade scale. Misalnya 8 bit gitu ya. 80 ribu bit. Kita tidak perlu kirim ke sini. Jadi yang motion factor, kita ubah, kita geser gitu. Jadi kalau motion factor kan cuma ada 2 gitu ya. Cuma ada 2 apa, arahnya kan ada 2, horizontal atau vertical gitu. Ada komposisi 2 itu, x dan y gitu ya. X dan y gitu ya. Nah, ini akan mengurangi keperluan untuk transmisi data. Jadi dari sini kita, daripada kiri kita kirim satu image-nya, 80 ribu bit, yang kita kirim adalah motion factor-nya. Jadi dari image pertama, kita ubah menjadi image ke-2 gitu ya. Dari image pertama, maka kita akan ubah menjadi image ke-2. ini akan menjadi frame baru gitu. Nah, tapi tentu saja karena ini adalah estimasi. Jadi kita dari frame satu ini, kita akan estimasi frame 2 gitu. Estimasi frame 2 dari motion factor. motion factor. Nah, apa? Dari sini kemudian kita akan generate estimasi frame yang ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya gitu. Dari yang pertama ini. Nah, ini untuk video coding gitu ya. Jadi kegunaan motion estimation yang pertama adalah untuk video coding. Nah, yang kedua adalah objek tracking. Dari sini juga kita bisa tracking objek. Dari frame 2 ke frame 1 bedanya adalah motion factor ini. Jadi kita lihat, misalnya saya berubah nih dari sini. Nah, misalnya gitu ya. Saya berubah gitu. Nah, berarti biar kameranya bisa ikutin, maka kameranya juga harus dirubah ke sini misalnya. Nah, ke situ. Nah, kameranya juga harus dirubah. Nah, ini untuk objek tracking. Misalnya, kalau untuk conference, video conference, ada yang namanya PTZ. Pan and tilt and zoom. Kamera, ini yang mahal ya. Misalnya otomatik jadi ya. Jadi akan mengikuti. Jadi kalau di kelas gitu ya, saya mengajar di whiteboard, itu akan mengikuti pergerakan saya. Akan zoom dan sebagainya. Ini tergantung. Mau ke atas atau ke bawah. Misalnya saya duduk, saya berdiri. Itu bisa ikuti. Itu namanya tilt ya. Ke atas, ke bawah. Ataupun panning. Ke kiri dan ke kanan. Di pan, ke kiri dan ke kanan. Yang ini up and down. Tilt. Selain itu adalah zoom. PTZ. Kamera ini mahal biasanya. Karena kita harus ada motion control. Kita harus menggunakan objek tracking dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Ya, Prima ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Seterusnya. Ini kita masuk ke datanya. Jadi, kalau ada person matematik, tidak usah takut. Nanti saya jelasin. Ini kan gambarannya. Tapi cara menghitung dan sebagainya nanti perlu dijelaskan lagi. Oke. Motion tracking. Namanya motion adalah pergerakan. Ini namanya pergerakan. Apapun itu ya. Apakah kita, apa namanya itu, intersection atau perempatan ini. Kita ada melihat pergerakan mobil ke atas, ke bawah, ke kiri, ke utara, selatan, barat, timur, dan sebagainya. Ini ada pergerakan. Dan nature-nya memang ada pergerakan. Oke. Saya belum jelasin. Tadi 30 Hz. 30 Hz. Nah, sekarang pertanyaannya. Kenapa gaming monitor itu lebih dari 30 Hz? Oke. Kenapa gaming monitor lebih dari 30 Hz? Kan kita ada keterbatasan. Keterbatasan, apa namanya itu, mata manusia itu tidak bisa membedakan lebih dari 30 Hz. Jadi 30 Hz itu sudah cukup. Tapi biar keren lagi, gaming monitor misalnya lebih dari 30 Hz, ada 60 Hz. Ini refresh rate-nya ya. Jadi, kalau 30 Hz maksudnya dalam 1 detik, ini misalnya 1 detik ya, ini 1 detik, itu ada 30, ada 30 image. Ada 30 image. Diputer dalam 1 detik, kalau sudah 30. kita tidak bisa melihat. Tapi kalau gaming monitor misalnya, ataupun untuk simulasi atau apa, misalnya dalam 1 detik, misalnya kita lihat 60 Hz. Nah, 60 Hz gitu ya. 60 Hz. Misalnya ya. Nah, sekarang gaming monitor sudah ada yang 240 Hz, 8 kali lebih banyak. Artinya apa? Artinya akan lebih banyak lagi image-nya. Jadi, ini lebih kecil lagi gitu ya. Ini jadi 60 image dalam 1 detik. Maksudnya apa? Kita lihat, motion estimation ini, dia, apa namanya itu, ada satu kelemahannya, yaitu kalau kita misalnya dalam spot. kita lihat Ronald Lo menendang bola gitu ya. Nah, itu pergerakannya sangat cepat. Jadi, dari mulai ditendang, misalnya ditendang, sampai bolanya masuk gawang, itu sangat cepat gitu. Nah, kalau menggunakan 30 Hz, itu kelihatan gini-gininya, apa namanya itu, kayak gini. Nah, ini ya. Ini 30 Hz ya. Ini 30 Hz. Kalau 60 Hz, kita lihat lagi gini. Nah, ini diantaranya itu ada. Nah, gitu. Lebih halus. Jadi, lebih halus. Wah, pergerakannya tidak tiba-tiba ke ini ya, ke gawang aja misalnya seperti ini. Nah, jadi, apa namanya, untuk simulasi, untuk permainan game misalnya, ini biasanya lebih ini. Lebih cepat. Dan kalau smartphone yang gaming, juga ada 60 Hz dan sebagainya. Drawback-nya apa? Kita lihat ini playing-nya cuma 30 image. Yang ini 60 image. Drawback-nya ke baterai. Ke baterainya ya. Baterainya akan cepat habis. Itu saja. Oke, ini pergerakannya. Pergerakan di mana saja. Nah, kita untuk melihat ini, kita lihat mungkin ini tidak ada tidak ada perubahan. Kita static, kameranya di sini. Kamera, ini objek yang kita lihat, kameranya static. Mungkin nanti cahayanya yang beda. Ini cahayanya yang beda. Apakah lebih gelap, apakah lebih terang. ataupun kalau kita ambil fotografi, pas waktu pagi sama siang, itu akan beda. Iluminasinya pencahayaan itu akan berbeda. Nah, itu akan berbeda juga. Ini change ya. Jadi, kita melihat motion tracking. Kita akan melihat perubahan. kemudian shape juga berubah. kita ke sini, atau ke sini, atau ke sini. Orang menetap kamera, ataupun membelakai kamera, itu akan berubah. Shape-nya ya. Ini perubahan dalam bentuk. Ataupun objeknya bergerak, ini ke sini. Kita bisa prediksi. Nah, objeknya bergerak ke sini. Objeknya bergerak ke sini. Ini pergerakan juga, objek motion. Ataupun objeknya diem, tapi kameranya kita geser-geser. Ini kayak saya sekarang geserin kamera, kayak gini ya. Geserin kameranya tetap, tapi kameranya saya geser. Nah, ini juga namanya kamera motion. Kamera motion ada perubahan, ada pergerakan. Nah, ini dua-duanya nih. Kalau kita mau tracking, misalnya kita tadi ya, apa namanya itu, PTZ kamera ini, yang pan, tilt, and zoom kamera, itu dia akan mengikuti objeknya. Jadi, kalau saya lagi ngajar, misalnya dia akan mengikuti pergerakan saya. Ini juga sama, jadi kameranya harus mengikuti kiri-kiri lagi, karena orangnya bergerak ke kiri. Nanti orangnya balik lagi ke kanan, kita harus lagi kanan-kanan-kanan. Ke atas, maka dia harus ke atas. Ke bawah, dia harus ke bawah. Ataupun mengecil, kita harus zoom. Ini objek dan kamera motion. Jadi, ada beberapa tadi. Yang pertama, pencahayaannya, ilmunasinya, berbeda. Yang kedua, perubahan bentuk. Yang ketiga, perubahan objek, objeknya yang bergerak. Yang ketiga, kamera yang bergerak, bukan objeknya. Yang keempat, objek dan kameranya bergerak. Dan yang ini, semuanya bergerak. Ilmunasinya, pencahayaannya berubah, dan lain-lainnya juga berubah. Jadi, ini dikasih warning sama dosen yang di NTU. Motion analysis is tough in general. Motion analysis itu apa? Ini, salah satunya adalah motion estimation. bagaimana kita mengestimasi outputnya apa? Jadi, dari image, dari image, image, kita ada namanya motion analysis ini. Motion analysis, outputnya adalah motion vector. karena vector berarti ada x dan y. Ada x dan y. Ini motion vector. Terus, kita bisa trace objeknya ke kanan, ke kiri, atau horizontal, atau ke atas, atau ke bawah. Ini motion analysis. ada beberapa macam, tapi kita fokus kepada objek ataupun kamera motion. Bagaimana kita mendeteksi perubahan? Mendeteksi perubahan dari 2 video frames. kan tadi saya bilang misalnya kita ada standarnya MP4 ataupun AVI ataupun MPEG yang lain. Itu misalnya 30 frames per second. 30 frame per detik. 30 image per detik. Nah, ini detect any change into video frame. Ini frame number 1, frame number 2, frame number 3, sampai frame number 30 dalam 1 detik. Ini 1 detik ininya. di sini ya, 1 detik. Nah, ini kita mendeteksi perubahan dalam 2 frames. 2 consecutive frame. 2 frame yang berdekatan. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan seterusnya ya. Bukan 1 dengan 30 ya, tapi yang berdekatan. Kemudian, ada straightforward method menghitung difference perbedaan antara pixel dengan posisi yang sama. Ini kalau misalnya ini kan pixel kan dari mulai 1-1 sampai ini misalnya N-N ya. Kita misalnya N-nya 100. Kita ada image ukurannya 100 terhadap 100 pixel. Oke, ini dari mulai posisi 1-1 sampai 100-100. Nah, ini kita kita cuma menggunakan ini jadi difference saja. Oke, ini T, ini T plus 1. Ini unsur unsur waktu gitu ya. Jadi kalau ininya 1, ininya 2 gitu ya. Jadi, intensity pada posisi X, Y frame yang kedua, ini intensity pada posisi X, Y pada frame yang pertama. Oke, pertama, kedua. Kalau ini kedua, ini ketiga. Kalau ini ketiga, ini keempat, dan seterusnya. Ini compute difference between corresponding pixel. Kita lihat perubahannya gitu. Karena dari situ kita bisa melihat ini apa namanya itu kalau obyeknya itu slow motion gitu. Jadi obyeknya itu pelan-pelan ini apa namanya itu pelan-pelan bergeraknya ataupun kalau apa kayak spot gitu ya, kayak main bola dan sebagainya itu framenya lebih tinggi dari 30. Misalnya 60 frame, 120 frame. hertz frame per second. Ini lihat ya. Frame per second ataupun hertz. Sesuatu dibagi dengan second adalah hertz yang frekuensi. Nah ini EXYT ini intensive I intensity-nya. Intensity misalnya kita ada 8 bit image. 8 bit image. Jadinya kita ada intensity 0 sampai 2 pangkat 8 minus 1 minus 1 jadi 0 sampai 255 jadi kalau 0 ini hitam kalau 255 ini adalah apa namanya itu putih nah ini kalau grayscale image ya. Kalau RGB image sama juga jadi kalau RGB image dia ada R channel ada G channel ada B channel jadi 3 dimensi RGB ada red, green, and blue oke jadi prinsipnya sama posisi yang sama misalnya kalau ini R red, ini red kalau ini green ini green ini blue ini blue jadi kita bisa melihat juga perbedaan baik citranya itu adalah color berwarna ataupun citranya adalah grayscale hitam putih gitu ya yang penting posisinya sama kemudian ini frame selanjutnya ini frame sekarang gitu jadi frame selanjutnya dikurangi frame sekarang oke nah kalau perubahannya itu sangat besar daripada threshold maka ini ada light different misalnya gini ya misalnya gini gimana saya nulisnya ini misalnya satu frame satu ini frame dua gitu ya nah ini saya rubah kecil aja nih disini nih nah gini ya ini ini anggap dia sama lah saya ada perubahan dikit satu piksel aja nah ini kita detect ya image dua kurangi image satu hasilnya kebalik ya ini kurangnya kesininya image dua kurangi image satu hasilnya adalah saya berubah ke kanan doang maka akan seperti ini kayak gini akan berubah horizontalnya aja akan berubah horizontalnya aja nah ini image difference perbedaan antara image dua dan image satu itu akan menandakan bahwa terjadi perubahan objek disitu ada pergerakan objek disini jadi saya bisa mendeteksi yang lain kan 0 nih kayak ini nih misalnya posisi ini ya posisi ini dikurangi posisi ini 0 jadi 0 ini tidak ada tidak ada apa namanya itu tidak ada perubahan tapi yang ini kemudian ada perubahan nilainya tidak 0 ya ini berarti saya mendeteksi ada pergerakan objek disini disini ada pergerakan objek oke kalau kecil perbedaannya mungkin cuma error apa pas pas kita ambil gambarnya kemudian ada ilmunas pencahayaannya berubah dikit gitu nah itu mungkin tidak walaupun tidak ada perubahan pergerakan objek gitu ya nah ini apa namanya itu kalau lebih besar threshold thresholdnya mempunyai apa namanya itu difference yang besar kita coba lihat sekarang oke contoh ya ada perbedaan nggak antara image satu dan image dua kelihatan nggak perbedaannya nggak kelihatan ya kalau pakai mata manusia nggak akan kelihatan ini ini color ya ini color makanya ini sebetulnya ada red green blue channel red green blue channel ataupun YUV nanti ada standar lagi yang lain namanya YUV tapi anggaplah kita menggunakan red green blue channel ini matriks tiga dimensi berarti ya XY kemudian Z kemudian nanti ada time lagi ada menjadi color video itu menjadi 4 dimensi karena ada X Y Z dan T tapi kalau grayscale video itu tiga dimensi ada X Y dengan T ini Z ini T Z nya nggak ada cuma karena ini ada tiga matriks tiga matriks RGB yang ini satu matriks grayscale aja oke oke kita lihat ini kita kurangi nih satu dua dengan satu tadi kan difference itu adalah image dua kurangi image satu gitu ya difference itu intinya adalah intensity image dua dikurangi intensity pada image satu nah kita lihat ada perubahannya nggak nggak ada ini nggak ada ya nah coba yang ini ada perubahannya nggak kelihatan nggak apa perubahannya intensitas cahaya intensitas cahaya oke betul ini kita lihat ini lebih terang ya yang sini ya lebih terang sudah asar ya disana oke nah ini kita lihat ini perbedaannya posisi yang sama tapi ada perubahan cahaya ini kita trace ini yang kita trace ini perubahan apa namanya pencahayaannya nah ini ada perubahan nggak nggak kelihatannya tadi ya karena apa tadi karena dalam satu detik dalam satu detik itu harus ada 30 frame berarti kalau dirubah dibagi satu dibagi 30 berapa tuh satu dibagi 30 nah ini jadinya jadi milisecond berapa ya satu bagi satu bagi tiga itu coba kita lihat 1 bagi 30 berarti 33 milisecond oke 33 milisecond nah ini 33 milisecond ini perubahannya cuma cepat sebanget 33 milisecond kita kedip aja ini kedip gitu ya kedip aja berapa mungkin dalam 100 milisecond nah ini lebih cepat dari kekedipan mata perubahannya itu ya lebih cepat dari perubahannya kalau kita lihat ini nggak kelihatan kalau kita melihat secara visual tidak kelihatan tapi kalau kita mulai menghitung difference-nya tadi difference itu adalah image 2 dikurangi image 1 nah ini perubahannya kita lihat ini ada position change ini kita lihat burungnya itu terbang ke arah sana nah ini dari sini menjadi ke sini walaupun perubahannya kecil aja nih karena tadi ya 33 milisecond perubahannya sedikit aja oke jadi perubahannya sedikit aja nah mendeteksi perubahan itu berarti tadi ada beberapa hal ya perubahan pencahayaan perubahan posisi ataupun dua-duanya sekalian perubahan pencahayaan dan posisi ini kalau ada perubahan pencahayaan disini ini tidak 0 nih disini oke ini tidak 0 tapi akan ada satu nilai jadi putih gitu jadi ada nilai kan tadi kan kalau grayscale kalau grayscale kan antara 0 dan 255 kalau 8 bit kalau 0 itu adalah 0 artinya tidak ada perubahan 0 itu apa namanya itu hitam dan 255 itu adalah putih gitu nah ini nilainya kalau semakin besar perbedaannya maka menjadi putih nah ini kayak gini nih putih ini putih ada perbedaan sangat besar ini kalau dua-duanya berubah misalnya burungnya berubah awalnya juga bertiup ke sana gitu nanti akan ada perubahan disini juga nah akan ada perubahan akan terdeteksi oke untuk change detection ada perubahan pencahayaan ada perubahan posisi ada dua-duanya tapi kita tidak bisa melihat salah satunya ini karena pencahayaan atau karena posisi karena tadi rumusnya adalah difference perbedaan adalah image terus image selanjutnya dikurangi image sekarang gitu ya jadi kita perlu men-detek dan mengukur position change-nya ini ada ada dua approach oke sebentar untuk motion estimation sendiri oke untuk motion estimation itu ada tiga approach oke yang pertama adalah block base ini yang biasanya kita pakai ya jadi ini image gitu ya ini image selanjutnya ini ada objek ini ada objek perubahan objek ini dia akan search dia akan search ini ada search area oke search area jadi dia akan lihat perubahannya ini jadi misalnya search area itu dia akan melihat ini berubahnya kemana nih di antara sini nah ini di antara akan melihat perubahannya di antara search area ini oke kalau beyond search area artinya kalau search area kita terlalu kecil atau apa artinya search area kita terlalu kecil artinya tadi fast motion fast motion kayak permainan bola sepak itu kita bisa melihat biasanya ada ada blok bloknya gitu ada blok tidak terdeteksi kadang-kadang hilang gitu ya bolanya itu karena search area-nya terbatas search area-nya terbatas nah ini apakah search area-nya diperbanyak tapi kalau search area-nya diperbanyak maka compression time-nya akan semakin lama ini tidak akan bisa real time jadi misalnya Ronaldo sudah masukin goal kita baru track kemudian 10 detik kemudian karena tadi compressinya lama nah apa namanya itu ini search area ada block base ada optical flow ada menggunakan spline oke ini untuk object tracking pada intinya adalah kalau per block kita bagi block oke kita bagi block kemudian kita detect perubahannya kemana gitu perubahannya kemana ini motion factor-nya apakah diam 0 ataupun ada pergerakan untuk block tersebut gitu ya untuk optical flow ini per pixel ini halus tapi perhitungan sangat banyak kalau spline dia akan mengikuti akan menjejak ini ya apa spline itu ini ya apa apa namanya itu mengikuti object-nya gitu spline akan mengikuti object-nya oke kita teruskan oke ada dua approach secara ini feature base satu lagi adalah intensity gradient base oke let's feature base look for distinct features that change position ini kita melihat features yang unik yang yang berubah posisinya ya kita lihat ini kita saya lihat ini frame satu frame dua nah eagle wing tip change position kita bisa lihat nih ini ya saya ubah ya gambarnya hampir sama cuma ada perubahan eagle-nya tadi nah ini eagle wings tip mana yang ini eagle things ada apa ujung ujung sayap elangnya berubah gitu nah ini kita bisa lihat ini features sebagai features-nya bagian kita menerima objeknya berubah kita lihat features-nya itu berubah gitu tapi kita lihat tree tops don't change position tree tops misalnya yang ini tidak berubah kita lihat ya kita melihat oke nah lihat ya backgroundnya nggak berubah gunung nggak berubah pohon nggak berubah danau pun nggak berubah cuma PLN-nya berubah apa basic idea-nya ide dasarnya adalah yang pertama lihat distinct features in current frame jadi kita lihat tadi ini current frame ini next frame frame 1 frame 2 dilihat dulu di current frame-nya apa distinct features-nya kemudian untuk each feature features adalah karakteristik unique ini karakteristik unique jadi kalau elang tadi adalah ujung ini ya ujung sayapnya itu yang uniknya di elang seperti itu kemudian search for matching feature within neighborhood in next frame ini yang saya bilang tadi search area oke search area kenapa terbatas kalau kita lihat ini perubahannya ini cuma sedikit aja perubahannya nih jadi kalau kan tadi kan perubahan frame-nya kan berapa 33,3 frames per second millisecond ini sangat kita ngedip aja lebih lama daripada perubahan frame-nya ini jadi cukup seperti ini ini search areanya kita search areanya di situ perubahannya kemana di search area itu kenapa di batas ini untuk mengurangi mengurangi komputasi oke jadi kita mau ini mengurangi komputasi ya kita kurangi komputasinya kalau enggak kalau mau sih bisa aja search ke sininya search area-nya jangan buatan sini karena ada kemungkinan dia juga terbangnya cepat banget dibesarin search area-nya segini misalnya ataupun satu image ini bisa juga cuma apa masalahnya masalahnya tadi ya komputasinya lebih lama jadi tadi seperti saya bilang Ronaldonya udah goal tapi kita baru melihatnya kemudian 10 detik kemudian karena kita nyarinya itu kelamaan mencari perubahan itu kelamaan oke ini ya tadi search area kemudian difference in position ini perubahannya displacement-nya dan velocity kecepatan adalah perubahan time difference tadi time difference-nya berapa time difference-nya tadi kita bisa melihat frame 1 frame 2 kalau yang standar 30 frame per second atau 30 hertz oke kecepatannya adalah perubahan pixel dibagi ini kecepatannya pixel dibagi 33 milisecond oke ini kecepatannya kecepatan perubahannya makanya dari sini kemudian kita melihat ada slow medium dengan fast motion kalau gambar kayak gini enak gambar kayak gini enak karena atau sekarang kalau lihat gambar saya di belakang saya bergerak ataupun di belakang ada air terjun bergerak itu pergerakannya sedikit saja yang lainnya tetap relatif tetap tapi kalau medium motion misalnya banyak saya cepat bergeraknya gini ini medium motion kalau fast misalnya ini kelihatan gak gak kelihatan gak kayak gini ini fast motion ini namanya fast motion jadi kita melihatnya blur karena detailnya itu hilang kalau fast motion contohnya seperti di spot pertandingan apa-apa makanya sekarang sepak bola udah mulai mau pakai teknologi teknologi video kameranya yang kecepatan tinggi karena mau lihat bener gak goal atau bener gak kena tangan dan sebagainya atau bener gak offside ini velocity dari sini kita bisa tentukan apakah objeknya slow atau medium ataupun fast motion oke kemudian ya ini features area-nya wingtips oke search area-nya di sini misalnya ini dibatasin search area-nya di situ jadi gak usah nyari ke sini karena dalam waktu 33 miliseken gak mungkin secepat kilat gitu apa namanya itu karena perbedaannya itu dalam rentang 33,3 miliseken oke apalagi kalau kita punya gaming monitor yang 240 hertz misalnya 240 hertz itu artinya berapa itu 8 kali 8 kali lebih banyak gitu 8 kali lebih banyak jadi 33 dibagi 8 lagi 38 sekitar 4 lebih miliseken gitu ya 4 lebih miliseken ini perubahannya bahkan kecil sekali kita bisa deteksinya kecil makanya search area-nya gak perlu besar-besar gitu karena kita apa namanya itu dengan 30 hertz sendiri itu pergerakannya kita bisa deteksi dengan search area sebesar ini misalnya dan ini search area ini diputer ya diputer lagi ini bloknya misalnya search area-nya segini kemudian pindah lagi sampai terakhir di sini search area-nya search area untuk blok yang ini misalnya ini ya sampai terakhir nah nanti bisa dihitung mana yang kosong mesin faktornya tidak berubah kayak background ini kan gak berubah mungkin ada perubahan iluminasi sedikit aja tapi dalam 33 miliseken perubahannya mungkin sangat sedikit untuk bisa kita deteksi oke ini apa namanya itu ya kita teruskan search area kita batasi apa yang saya bilang tadi semakin besar search area tentu hasilnya akan lebih halus gitu ya akan lebih halus tapi semakin besar search area komputasinya akan semakin besar makanya harus ada trade-off ya harus ada optimalisasi antara besarnya search area dengan waktu yang kita atau komputer yang kita punya ya ini perubahannya displacement-nya di situ ya displacement apa features yang kita gunakan oke features tadi features sebetulnya sudah apa namanya itu belum kita diskusikan ya tapi intinya adalah features tadi seperti saya bilang adalah karakteristik unik karakteristik unik gitu ya bagaimana membedakan antara mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 misalnya dari di Indonesia NIM nomor induk mahasiswa itu juga unik karakteristik gitu ya dengan dengan itu pun kita sudah melihat apa namanya itu IPK-nya berapa dan sebagainya itu karena unik karakteristik nanti namanya features oke kalau belum unik maka belum features sebetulnya kalau belum unik belum features oke kita bisa menggunakan Harris Corner atau Thomas feature ini nanti kita lihat lagi ataupun nggak usah nggak apa-apa tapi intinya adalah feature unik karakteristik ya dari features kemudian kita melihat perbedaan features oke jadi intinya seperti ini jadi kita ada image oke kita ada features extraction namanya feature extraction nah ini berubah nih image-nya image-nya berubah jadi J misalnya ini image 1 image 1 ini apa features oke ini features aja kemudian frame selanjutnya image 2 gunakan frame feature extraction yang sama jadi kalau pakai Harris frame kedua juga pakai Harris kalau pakai Tomasi pakai Tomasi juga gitu ya feature extraction nah ini ada J2 jadi kita domainnya berubah ke features kenapa kita berubah ke features karena biasanya kita berubah ke features karena akan mengurangi komputasi dan kenapa karena unik gitu ya karena unik saya bisa lebih cepat melihat IPK misalnya dengan 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 NIM nomornya berapa saya akan akses database tahu daripada saya search misalnya ada namanya apa Muhammad Taufik misalnya banyak banyak gitu ya banyak namanya Muhammad Taufik nah itu Muhammad Taufik yang mana ini kita harus lihat lagi gitu belum belum unik gitu ya belum unik makanya yang paling unik adalah menggunakan NIM ini juga sama kita melakukan feature extraction karena kita ingin mengurangi komputasi karena featurenya itu sudah unik nah di domain features ini kemudian kita melihat perbedaannya gitu ya kayak tadi perbedaan di sini perbedaan ini kita bisa lihat di placementnya ini unique featuresnya adalah wingtip ini ini yang wingtip oke kita lihat perbedaannya kemudian ini features featurenya bisa di estimasi apa aja oke feature extraction berarti simple algorithm oke can be slow tadi ya komputasi kalau search area nya large oke ataupun karena fast motion kita harus lebih memperbesar area kita oke search area contoh misalnya ada orang hilang di di mana di pasar ada orang hilang di pasar search area mungkin cuma 100 meter ke 100 meter gitu pasarnya terbatas tapi lihat kalau misalnya hilangnya di hutan search area 1 kilometer 1 kilometer aja misalnya ini akan lama nyarinya kemungkinan walaupun misalnya dia di sini dia pun di sini tapi kemungkinannya akan lebih lama kalau search area nya besar kita bisa constraint search area with a prior knowledge kita misalnya melihat elang itu dari frame sebelumnya akan bergerak ke kanan maka kita memperbesar search area ke kanan contohnya ini kita lihat ini di hutan ini besar 1 kilometer 1 kilometer tapi kita lihat orang hilang biasanya nyari sungai nah kita apa namanya itu perkecil search area sekitar sungai aja di sini maka yang ini gak usah ini gak usah ini gak usah ini yang pertama kalau gak ketemu berarti kita harus nyari di semuanya tapi kita bisa membatasi search area dari prior knowledge dari prior knowledge ataupun kita melihat orangnya itu lagi bergerak kemana nah kita menuju ke arah sana yaitu constraint search area oke ini feature based yang kedua mana tadi ya ini yang pertama adalah feature based oke yang kedua intensity gradient based method oke kita lihat dari gradient ini agak matematik tapi gak apa ya saya dikasih oke ya gradient based tracking gradient ini tidak lain tidak bukan adalah difference oke gradient ini misalnya kita nanjak gitu ya nanjak ini nah ini perubahan dari sini ke sini dari sini ke sini nah ini gradient ya namanya gradient gitu ya namanya gradient apa kemenanjakannya itu sebagaimana apakah tinggi besarkah atau kecil ini namanya gradient oke ada dua asumsi dasar yang pertama adalah intensity change smoothly with position perubahan intensitasnya nggak apa namanya smooth gitu ya tidak mendadak gitu karena kalau mendadak susah nanti kita lihatnya dan ini juga kenapa kita bisa asumsikan smooth karena tadi apa jarak antara framenya berubahannya itu sangat kecil 33 millisecond jadi lebih cepat daripada kita ngedip oke lebih cepat daripada kita ngedip nah ini apa kita harap kita asumsikan perubahannya itu sangat kecil atau smooth oke kemudian intensitas objek doesn't change over time ini berarti tidak ada perubahan iluminasi dalam masa delta T ini kalau delta T antara dua frame yang berdekatan itu tidak berubah intensitasnya secara besar kalau berubah dikit misalnya image-nya asalnya hitam hitam banget kemudian di frame kedua beda sedikit kurang hitam satu piksel atau satu intensity ini tidak apa-apa satu level tidak masalah oke kalau objeknya dalam pergerakan maka position akan berubah di Y di X ini diferensial itu diferens ini perubahan artinya adalah perubahan oke kan kita image itu ada X ada Y makanya ada delta X ini ada delta Y nah kalau ini kalau continuous kalau discrete maka kita menggunakan di X delta T di X di Y kemudian dari second assumption ini intensity of object doesn't change over time ini kita lihat bagaimana kita baca rumus ini ini kita lihat ini T ini T plus delta T oke jadi intensity image kedua walaupun berubah posisi dan berubah waktu itu tidak tidak berubah intensitasnya oke ini cara bacanya intensitas pada posisi yang walaupun ada ada pergerakan gitu ya sebanyak delta X dan delta Y sehorizontal dan vertikal dan ini frame selanjutnya misalnya ini satu ini dua gitu ya tapi intensitasnya tetap gitu ya intensitasnya tetap dan ini penting kalau enggak kita susah kalau misalnya mendeteksi mobil yang bisa berubah warna gitu contohnya ya itu akan susah ininya gitu ya akan susah karena intensitasnya akan berubah oke frame satu warnanya merah kemudian frame dua warnanya biru misalnya nah ini akan akan susah karena kita akan trace-nya oh ini akan berubah objeknya akan lain lagi nih bukan mobil nih bukan mobil yang itu tapi mobil yang lain misalnya nah ini apa namanya itu makanya kita asumsikan apa namanya itu intensitas intensitas objek tidak berubah terhadap waktu kemudian kalau kita menggunakan Taylor Series Expansive ini gak usah ini intensitas frame frame yang pertama X,Y ini sama dengan kalau kita melihat perubahan intensitas terhadap X perubahan intensitas terhadap Y ini saya dicoret ya delta A ini delta A ini sangat kecil karena delta A nya mendekati 0 perubahannya kecil kemudian hapus high order term divide oke ini gak bisa di solve disini oke kita lihat gambarnya ini ada difference di motionnya ini saya frame selanjutnya oke 23 24 ini ada perubahannya di bawang besar ya berubah dari apa namanya itu dari circle dari lingkaran menjadi segi 4 square ini ada perubahan perubahan motion juga 25 ini kita lihat ada perubahan atau tidak ini kayak gini ya ternyata dalamnya kayak gini oke dan kalau digabung ternyata seperti ini yang satu ke atas yang satu horizontal oke ini juga perubahannya yang satu ke horizontal satu agak ke apa menyamping diagonal oke oke ini saya jelasin nanti aja sekarang kita lihat gitu ya apa namanya itu oke sebentar saya lihat disini oke lihat dulu yang belum maksudnya bagaimana kita bisa ini ya untuk pythonnya oke saya tunjuk saya demo aja dulu ya yang pertama oke nanti saya saya apa namanya guide persatu apa namanya itu di telegram oke bagaimana kita menginstall python ada yang udah pernah menginstall python gak sebelumnya udah pernah coba ambillah ya pak coba-coba aja berhasil gak kalau nginstallnya berhasil aja terus kan nanti pakai apa lagi supaya gampang codingnya lagi oke ini saya contoh misalnya ini apa namanya itu saya baru install open cv jadi kalau bisa sih install anakonda karena apa namanya itu lebih gampang nanti ininya ini contoh ya tadi pas saya jalanin apa namanya itu ini yang pertama misalnya emotion 1 tadi pas import ini saya run ini gak jalan tadi ya karena belum install library-nya open cv library nah open cv library installnya menggunakan ini direkam nanti di ini aja apa dilihat lagi install anakonda udah gitu install open cv nya oke gimana saya install open cv nya pakai ini saya copy di telegram nanti ya oke saya coba disini install anakonda oke udah gitu install open cv menggunakan ini ini udah gitu install open cv oke open cv menggunakan ini udah gitu coba nanti saya kirim ininya programnya ini kita jalanin ya misalnya ini video capture oh ini videonya lagi dipakai gak bisa oke yang musim 2 aja oke misalnya ada trafik oke trafik mana ini oke ini trafik ini seperti ini ya ada perjalanan ada pergerakan motion kesana dan ke apa ke arah utara dan ke arah selatan misalnya ke atas dan ke bawah ataupun diagonal ke atas dan ke bawah ini kalau saya jalanin kita pakai motion ini di run sudah ini di run ini kita lihat ada perubahannya ada apa ke detect tapi apa namanya itu dia hilang gitu ya tidak melihat ini cuma dalam 2 frame itu ada perubahannya segitu gitu misalnya perubahannya itu dikit aja gitu ya perubahannya dikit yang apa yang 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 green ini ini perubahannya dikit aja perubahannya tidak terlalu besar sehingga nanti trace lagi ke apa ke mobil sebelumnya oke jadi mau gak mau kita harus coba ini oke nanti saya inikan lagi apa namanya itu saya guide ya nanti tolong lihat di telegram kalau ada masalah ke telegram aja ya karena kita perlu memastikan bisa install semua oke kita perlu memastikan bisa install semua oke ada ini nanti saya kasih ininya apa kodenya untuk apa namanya itu untuk motion estimation sama ininya ini kita lihat ini absolute difference dari apa nih kita lihat nih frame 1 kurangkan frame 2 ini kita lihat frame difference yang tadi ya yang frame difference kemudian menggunakan dilasi kalau ingat yang motion factor apa yang morphology kita menggunakan dilasi frame contours ini melihat perubahan contoursnya kemudian lihat ada perbedaannya dan kita track kita track kemudian ininya apa namanya itu pergerakan oke itu mungkin pengenalannya kalau saya masuk ke matematik nanti takutnya gak apa namanya itu kita lihat aja pelan-pelannya oke oke ada pertanyaan oke itu beda anakonda biasa piton sama konda apa beda kan biasa kan piton anakonda anakonda piton jadi kalau kenapa anakonda karena lebih enak apa sudah ada paket paketnya jadi buat codingnya juga enak ini ke anakonda oke ini masih saya rekam jadi nanti download aja kemudian dimana downloadnya ini ya individual edition nah download ini oke download install oke di drive manapun sudah gitu tadi install open cv nah ini kalau anakonda bisa lihat lagi yang lainnya anakonda nah ini navigator bisa lihat sini ataupun nanti bisa lewat command prompt nah dari anakonda ini ada banyak sebetulnya kita bisa menggunakan yang mana ini anakonda misalnya ada jupiter notebook jadi kita menggunakan ini kita menggunakan browser ini lihat ya localhost 888 jadi jupiter notebooknya menggunakan ini saya type disini mana tadi ya disini type disini jupiter notebook dari command prompt jadi ini gak akan jalan oke ini gak akan jalan jadi buka anakonda anakonda prompt oke udah gitu ke drive yang ada filenya yang saya saya taruh di google drive file oke udah gitu tinggal ketik jupiter notebook nah gitu nanti dia akan buka web browser nah kita codingnya disini nah codingnya disini oke codingnya disini mau file new disini ataupun gunakan ini enaknya apa nanti kita bisa lihat gambarnya secara langsung gitu ya kalau jadi kita lihat ini satu-satu jalan atau enggak oke ini jalan oh share screennya gak nampak oh sorry saya udah matikan ya share screennya sorry oke oke sorry saya ulangi lagi mana tadi oke saya close dulu oke oke saya ulangi lagi oke jadi kalau anakonda tadi oh tadi berarti belum kelihatan ya anakonda tadi tadi berarti belum kelihatan jadi kesini ke anakonda kemudian product individual edition download yang ini oke download oke windows oke 64 bit biasanya apa run nah udah gitu nanti ada namanya anakonda prom anakonda prom ini anakonda prom oke anakonda prom udah gitu saya menggunakan tensorflow jadi kondaktif tf oke kalau enggak enggak ada open cv-nya kalau enggak juga enggak usah kayak gini yang base juga enggak apa-apa ya kemudian saya pindah ke drive yang ada python-nya yang saya apa walking drive-nya oke ini bisa c bisa drive c drive d juga enggak apa-apa kemudian saya type jupiter notebook oke saya type jupiter notebook nah pas type jupiter notebook ini lihat nah ini tadi file yang baru saya buat ini ini tadi ada traffic 1 mp4 ini yang tadi ya yang kita coba ya kemudian kita bisa lihat juga ini intersection misalnya enggak jalan tadi di sini oke saya copy ini mesin 2-nya ini kita bisa jalannya per share kalian di baging di sini run nanti kalau ada image juga bisa muncul di sini di web browser enaknya seperti itu kemudian ini run nanti akan muncul mana videonya nah ini ini muncul videonya oke saya press escape nah mati kita coba yang lain misalnya intersection tadi saya sudah ada itu juga jalanin lagi ini berubah kan intersection ini image-nya lebih besar nih kita lihat tracking motion-nya ini enggak semuanya ter-track mungkin karena apa namanya itu ada batasan search area jadi yang bawahnya aja yang kita track ini kita lihat juga ini lampu ini bisa ke deteksi juga di sini ada perubahan lampu ada perubahan di sini deteksi perubahan aja ini saya escape nanti coba install Anaconda kemudian tadi saya bilang install OpenCV oke OpenCV dengan menggunakan tadi ya Conda install mana si Conda Forge OpenCV nanti dia akan install sendiri nanti jadi pas kita import CV2 ini enggak error karena sudah diimport oke ada pertanyaan ada pertanyaan lagi kenapa enggak pakai Python karena apa namanya itu ada package yang yang lebih gampang installnya dibanding dengan Python langsung dan Anaconda package-nya juga tidak hanya itu tapi ada yang lain misalnya ini ya ada Anaconda navigator ini ini tadi kalau kita mau launch command prompt ini kayak gini yang tadi ya Anaconda Promptree ataupun Jupyter Notebook kita langsung launch juga dari sini bisa juga gitu ya jadi tinggal buka aja Anaconda Navigator kemudian kita launchnya tapi kalau gitu ininya enggak bukan di working directory-nya gitu jadi saya kan mau ke mau ke sini tadi ya mau ke ya mana tadi mau ke working directory saya saya kan sudah save di intro image ini di CD G-Drive Python intro image nah disini ini working directory saya ini working directory saya oke jadi kalau open-nya disitu di directory itu dia akan melihat file kita langsung disitu ya working directory-nya makanya semuanya saya pindahin ke sini oke oke semuanya saya pindahin ke sini image filenya dan seterusnya oke ada pertanyaan lagi itu tutorialnya ada nanti saya kasih saya kasih tutorialnya atau minimal coba dulu nanti download ya ini ini saya record nanti coba follow up sendiri ya jadi sebelum apa namanya itu sebelum kelas minggu depan diharapkan sudah install apa anakonda oke install anakonda dengan open CV kalau nanti kita gak bisa gak bisa latihan oke 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 so 5.30 saya stop disini dulu oke nanti lanjutkan aja apa tapi bukan berarti terbatas 2 jam ini ya nanti saya kasih mungkin ada quiz sedikit di apa di Google Classroom ini saya buat dulu sama nanti caranya untuk menginstall anakonda setup open CV dan seterusnya oke di Python oke oke saya stop disini kalau gak ada pertanyaan lagi minggu depan agendanya adalah tentang pattern recognition oke dan 11 open CV makanya apa open CV nya di 11 sebetulnya di minggu apa di 2 minggu lagi 3 minggu lagi 2 minggu lagi dari sekarang tapi proses installasinya sama kalau bisa latihan sedikitnya nanti saya kirim file nya dan sebagainya bisa jalanin dari Jupiter Notebook gitu ya mudah-mudahan gak ada masalah disitu nanti kalau ada masalah mungkin kita bisa minggu depan kita bisa lihat lagi oke ada pertanyaan lain tidak ada ya ini absensinya dimana Pak di telegram itu yang sebentar nih saya lihat saya share saya share atau buat terus disini juga karena nanti recorded nah ini disini aja nih karena saya sekalian polling bisa lihat ya sekalian polling sekalian apa namanya itu absensi saya bilang ini absensi Sabtu 29 Mei 2021 nah klik aja disini saya sudah menguasai beberapa misalnya ini vote ini sudah absensi disini oke oke so jumpa lagi minggu depan insya Allah kalau ada apa update saya update nanti di telegram oke insya Allah selamat menikmati